Tidak dibayar usai berkencan, seorang wanita muda di Makassar, Sulawesi Selatan, nekat mencuri laptop dan telepon genggam milik tamunya. Tersangka diduga sedang butuh uang untuk membayar kos. Setelah sempat menjadi incaran polisi dari posekta Panakukang dalam kasus pencurian, Nadia alias Nat yang tinggal di sebuah rumah kos di kawasan Panakukang akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya. Saat dikerandang ke ruang pemeriksaan, Nadia terus menutupi wajahnya. Kali ini tersangka tersangkut kasus lain, yakni mencuri laptop dan telepon genggam milik tamu usai berkencan. Tersangka mengaku nekat mencuri karena tidak dibayar usai menemani tamunya dari Jakarta. Orang yang butuh paryawan. Oh dia mau pekerjakan seseorang? Iya. Dia cari pelawar kerja? Iya. Dari pemeriksaan juga terungkap, tersangka diketahui belum membayar kos bulan Januari ini. Kepepet membayar kos itu diduga menjadi pemicu tersangka nekat mencuri. Tersangka kini ditahan di polsek ponakukang dan diancam hukuman lima tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.